Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian EXOUSD bersama Mandana Ini adalah analisa harian EXOUSD pada hari ini, tanggal 11 November 2024, hari Senin Dan ini adalah minggu ke-2 di bulan November 2024 Seperti biasa, jika kalian sama suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe-subscribe-subscribe, dupakan lonceng dan di-share Oke, hari ini adalah hari 11 November, hari Senin Angka cantik, jadi yang sekiranya mau check out di online shop, mumpung dapat diskon 11-11 biasanya sih promonya lumayan Untuk hari ini, kalau dilihat secara news kita tidak ada berita apapun Karena nanti malam kita akan melihat market US yang libur memperingati hari veteran nanti malam Jadi otomatis diperkirakan nanti malam antara tidak ada volatilitas sama sekali atau market ini bergeraknya liar Jadi hati-hati ya, hari ini hari Senin dan juga nanti malam tidak ada Sorry bukan tidak ada, nanti malam market US tidak buka Jadi nanti malam hati-hati ya, berarti kalau kalian ingin trading hari ini Kalau bisa sampai sore saja Oke Nah, untuk hari ini sekarang bagaimana Ya, untuk hari ini sekarang Kita flashback dulu ya Jadi disini untuk target-targetnya saya rasa akan saya delete ya Jadi untuk analisanya Seperti biasa, resenen, update-nya adalah lebih ke analisa time frame yang besar Oke, kita start dari time frame monthly Dari time frame monthly Selama satu minggu pertama pergerakan gold itu sudah mengalami penurunan dari harga tertinggi Sampai harga terendahnya itu adalah sejauh 4,3% Atau sejauh 1190% Eh, sorry, 1190 pip Kalau dilihat dari pembukaan market Maka itu adalah sejauh 1000 pip Dan kalau dilihat dari persenannya itulah sejauh minus 3,6% Dan itu cukup Apa ya, cukup besar dari penurunan monthly pada bulan ini Memang sih, yang saya inginkan adalah Kali lagi, jika kalian ingat Update, kalau nggak salah itu Minggu lalu Update di minggu lalu Tanggal 4 hari Senin Kalau nggak salah ya Yang saya inginkan adalah Minggu pertama dan minggu kedua Itu marketnya beris dulu Ya, yang saya sih nggak expect beneran Literally nggak expect dropnya itu sampai sejauh Mengambil 90% besar body di minggu lalu Ya, jujur Dan sekali lagi Saya itu literally nggak expect Akibat teram menang kemarin Dan untuk sekarang Yang seperti saya sudah katakan kemarin Toleransinya untuk saat ini adalah Marketnya turun sampai ke 2634 Dan maksimal adalah sampai di 2600 Yang dimana ini adalah low di bulan Oktober 2024 Ya Saya sih sebenarnya nggak menginginkan marketnya itu Drop sejauh sampai 2600 Karena kalau sampai drop sejauh 2600 Maka itu dropnya dalam satu bulan ini adalah sampai 5% Dan itu sejauh 1600 pip Dan itu gila sih ya Karena kalau dilihat secara perbandingannya di bulan-bulan lalu Kita tidak pernah melihat drop yang se-extreme itu Drop se-extreme itu terakhir itu adalah pada saat di tanggal 1 Agustus Ya, 1 Agustus itu yang dimana dropnya sampai 3% Dari pembukaan market Ya, dari pembukaan market Ini dropnya yang saya hitung adalah ekor bawah ya Bukan ekor atas Kalau ekor atas mah koreksi biasa Karena kan ikan tetap menghasilkan candle hijau Karena kalau disini Ini marketnya Dropnya sampai 4% Dan sekali lagi Satu heransinya sekarang sudah berubah sampai 2634 Atau sampai 2600 untuk saat ini Ya Jadi untuk di monthly Ini sudah minggu kedua Dan kalau seandainya Minggu kedua Pada bulan November Ini flip bullish Ya, ini sampai flip bullish saja Ya, saya sih nggak Nggak bakal expect sampai dia nge-break high-nya sendiri di 2672 Kalau sampai dia flip bullish di atas 2743 Wah, parah sih Jujur Kalau ini sampai dia flip bullish Sampai 2743 Atau bahkan sampai dia nge-break high-nya sendiri di 2762 Sampai di penghujung November Kita akan melihat bergerakan XOUSD di 2800 Ya Karena sekali lagi Yang saya inginkan adalah Minggu pertama dan minggu kedua itu marketnya beris Tapi karena minggu pertama sudah drop lumayan berisnya Ya, dropnya sudah lumayan banget berisnya Jadi Kalau minggu kedua ini marketnya mulai bergerak bullish lagi Ya, it's okay Ya Karena sekali lagi Minggu pertama dropnya sudah gila banget Sampai 1000 pip Ya kan Jadi kalau sampai minggu kedua Minggu ketiga Dan sampai minggu keempat Dan penghujung Bulan November ini Marketnya terus bergerak naik Ya, berarti Pergerakannya sudah sesuai Ya, yang dimana Sudah turun dulu Dan kemudian flip bullish Dan Wah, itu kita akan trading di teritori 2800 Ya, tapi itu kan nanti Kalau memang marketnya itu cenderung bergerak naik Itu dari segi monthly Ya Sekarang kalau dilihat dari segi weekly Oke, kemarin dari segi weekly Sudah saya katakan Ada beberapa key level Yang Saya inginkan Kalau market itu mau close weekly di mana Ya Oke, ini adalah key level yang kemarin di hari Jumat Saya inginkan Kalau sandanya marketnya itu mau bullish Adalah kalau dia close bisa di atas 2700 Atau di atas 2720 Di apa namanya Di Pembukaan weekly tanggal 21 Oktober Kalau dia mau beris Sekalian dia harus tutup di bawah 2685 Atau nggak sekalian tutup di Di bawah 2656 Di sini Kalau sekalian turun seperti ini Kita akan melihat beris ya Intinya kemarin itu Kalau marketnya adalah close seperti ini Oke, kita akan melihat bullish Kalau marketnya itu close seperti ini Kita akan melihat bullish Kalau marketnya itu close di sini Ya Di sekitaran 2700 Ini masih kita masih bullish beris Tapi kalau marketnya close di tengah-tengah seperti ini Ini literally Agak susah untuk di Apa namanya Dilihat untuk saat ini Dan ternyata market itu lebih respect Bukan lebih respect Market itu ternyata berhenti di 2685 Dan bahkan penutupannya ini Aduh mepet sekali ya Mepet sekali Kalau dilihat itu 2683 Bedanya sih 20 pip Ya hampir 20 pip Bedanya Cuman Ini Aduh ya Ini sih Susah banget Kalau dilihat ya Jadi kalau Dilihat juga Di sini kan Kalau ada yang belajar Mungkin fair value gap ya Untuk saya sih Di sini fair value gapnya Belum masuk Ya Untuk saya pribadi sih Di sini fair value gapnya Belum masuk Karena Bukan belum masuk Karena kriteria saya Untuk fair value gap adalah marketnya itu Baris bulis bulis Atau Baris beris bulis Cuman kalau dilihat kan Ini segi weekly ya Dilihat Di sini ada fair value gapnya Gede banget ya Yang dimana dari 2708 Dan penghujung fair value gapnya Itu ada di 2661 Clusnya di sini Itu di tengah-tengah Sebesar Jadi kalau kita lihat Besaran fair value gapnya Ya Ini kan sejauh 1,75% Atau 465 pip Oke saya pasin lah ya Oke 469 Berarti anggaplah 470 Jadi kalau dibagi 2 Berarti dapetnya 2,30an ya 2,30 2 Nah Di sini Ya Kalau bisa lihat di sini Clusnya itu bisa dikatakan Setengah dari fair value gap Nah Kalau sudah close setengah Kayak begini Ya Jujur Ada berat Ya Ada berat Karena close-nya itu di sini Jadi kalau dari segi weekly Yang bisa saya update Dari bentukan candle sekarang ya Tadi kan dari penutupan Candlenya Kalau dari penutupan candle Jujur ada berat Karena ya Ini Nanggung banget Sekali lagi Ya Jadi kalau sekali lagi Kalau dia mau beris Kalian close di bawah 2,685 Dengan clear Ya 2680 2670 Itu clear Kita akan bisa beris Tapi karena ini nanggung Coba kita lihat dari segi Bentukan Candlenya sekarang Dari bentukan candle Itu kalau kita hitung Besaran drop Dari minggu lalu Sorry Besaran drop Dari minggu lalu Sejauh 661 pip Ya Besaran drop Dari minggu lalu Dari 661 pip Dan besaran penolakan Kemarin Dari sejauh 406 pip Jadi masih sisa Lagi 200 pip Biris kekuatannya Jadi memang kita melihat Itu Masih bisa diris Dan kesenderungannya Masih ada perlawanan Dari bulis Ya Dari bentukan Candlenya Dan sekarang Kalau kita lihat Dari bentukan candle Manly Besaran bodinya Kalau dari besaran bodinya Doang Itu adalah sejauh 500 pip Pas Jadi kalau setengahnya Berarti 250 Oke 250an Berarti ini harganya Adalah bisa sampai 2708 Oke Jadi dengan demikian Kalau marketnya ini Mau beris Ya At least secara Weekly Marketnya itu Bisa nyentuh ini dulu Ya Eh sorry Salah Marketnya itu Nyentuh ini dulu Karena ini berarti Mengambil setengah Dari Body candle Minggu lalu Ya Untuk sekarang Saya prefer Ngambilnya sih setengah Ya Saya nggak berlaku 30% 40% 20% Saya pribadi sih Nggak 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 bakal Masukin kriteria itu Kriteria sekarang adalah Saya pribadi 50% Body candle Minggu lalu Berarti di sekitaran 2708 Dan toleransinya Sampai 2710 Ya Angka cantik lah ya Angka bulat 2710 Oke Secara weekly Berarti Kalau dilihat Ini 2708 Sampai nggak 2710 Terjadi Pembalikan Kemungkinan Kita bisa Melihat Lanjut Penurunan Kebawah Sekali lagi Kalau weekly Bisa close Di bawah Sekali lagi Pada minggu ini Secara minggu ini Kita ada News Lumayan besar Nanti di hari Rabu Yaitu ada Data CPI Di Amerika Kemudian PPI Di hari Kamis Kemudian Di hari Jumat Kita ada Retail sales Jadi dari Hari Rabu Kamis Jumat Kita ada Berita yang Lumayan Signifikan Untuk Pergerakan Exo USD Nah Jadi Demikian Kalau Seandainya Weekly Nanti Close Kalau Seandainya Weekly Close Di bawah 2650 Ini 2653 Secara Bentukan Candle Cuman Kita toleransikan Sampai 2650 Kita toleransikan Yaitu Sampai 2650 Jadi Kalau Seandainya Minggu Ini Market Itu Turun Dan Tutup Di bawah 2650 Ataupun Market Itu Ngebreak Lownya Sendiri Di Minggu Lalu Minggu Lownya Di 2643 Jadi Kalau Ada Sempat Dia Ngebreak Low Dan Tutup Di bawah 2650 Dan Beneran Di bawah 2643 Pada Minggu Ini Berarti Kemungkinan Secara Weekly Kita Akan Melihat Yang Namanya Pergerakan Biris Ke bawah Yang Dimulai Dengan Adanya Koreksi Ke Bawah Penurunan XOUSD Hanyalah Sebatas Koreksi Bukan Berubah Trend Tapi Tergantung Dari Sudut Pendang Kalian Kalau Sudut Pendang Kalian Weekly Monthly Daily Masih Kondisinya Bullish Tapi Kalau Sudah Dari Hampat Ke Bawah Dari Hampat Ke Bawah Jelas Banget Adalah Beris Jadi Kalau Kalian Ngelihatnya Bullish Berarti Time Fram Besar Itu Adalah Beris Oke Sekali Lagi Dengan Syarat Market Kalau Bisa Naik Dulu Sampai 2708 Kemudian Flip Beris Lagi Dan Tutup Disini Di Sekitaran 2643 Atau Nggak Di Bawah 2650 Ya 2640 Seperti Ini Oke Kita Kemungkinan Besar Akan Melihat Koreksi Ke Bawah DXOUSD Tapi Untuk Sekarang Ini Pergerakannya Turun Dulu Nih Ya Per Sekarang Video Sekarang Saya Buat Ini Market Turun Dulu Nah Kalau Dilihat Kita Cari Ekor Sekarang Minggu Lalu Itu Besaran Ekor Sejauh 406 Pip Jadi Kalau Diukur Sebanyak 200 Pip 200 Pip Berarti Ini Market Kemungkinan Ya Bisa Turun Sampai 2665 Ya Ini Kita Disinilah Ya 2660 Ya Ini Saya Pake Yang Kegenap Aja Bergampang 2660 Kemudian Di 2665 Kemudian Sampai 2670 Oke Sebentar Kayaknya Siap Pake Setiap Kelipatan 5 2675 Oh 75 Sudah Lewat Ya 75 Oke Kemudian 70 Oke Karena Pergerakan Hari Ini Itu Market Nya Adalah Turun Dulu Ya Apakah Ini Ada Kecenderungan Market Bisa Flip Bullish Dan Lanjut Koreksi Naik Kecenderungan Itu Ada Ya Untuk Sekarang Yang Bisa Saya Lihat Dari Weekly Adalah Setiap Kelipatan 5 Dari 2675 2670 2665 Dan Sampai 2660 Ngelewatin 2660 Saya Rasa Market Tidak Memberikan Kita Kesempatan Retresh Sampai 2700 Baru Kita Ngesel Ya Dengan Demikian Kalau Market Yang Ini Turun Terus Kebawah Yaudah Nanti Kita Lihat Dari Sekitar Kecil Kita Akan Follow Untuk Trend Dari Yang Kecil Dari Hampat Kebawah Berarti Kita Langsung Ambil Sell Ketika Break Support Dan Sebagainya Tapi Kalau Misalnya Sampai 2670 Tengah Sekarang Sampai 2675 Dan Lanjut Flip Bullish Berarti Dengan Demikian Ini Market Per Video Sekarang Saya Buat Sudah Turun Sejauh 86 Pip Ini Kalau Dilihat Market Sudah Turun Sejauh Per Sekarang Per Detik Sekarang Per Jam Sekarang Itu Sejauh 87 Pip Kalau Sande Nanti Kedepannya Market Ini Lanjut Turun Atau Nggak Misalnya Turun Sampai 100 Pip Dia Rites Ini Misalnya Pucuk Di 30 September Yang Ada Di Harga 2673 Dan Flip Bullish Kalian Boleh Ambil Untuk Counter Trend Sedikit Karena Kalau Dia Sampai Flip Bullish Dengan Penurunan Yang Sudah Cukup Lumayan Sampai 100 Pip Dan Lanjut Naik Misalnya Itu Kalian Boleh Counter Trend Sedikit Ya Sebagai Untuk Counter Trend Target Nya Adalah Maksimal Sampai Di 2710 Sampai 2708 Oke Karena Disini Yang Worinya Adalah Market Ketika Nabrak Ini Terjadi Pembalikan Yang Cukup Extreme Market Bisa Lanjut Drop Ke Bawah Dan Lanjut Dari Yang Semula Beris Kembali Bullish Dan Lanjut Bisa Beris Lagi Dengan Demikian Berarti Kalau Ekor Sudah Cukup Ya Ekor Sudah Ngambil Setengah Dan Lanjut Biris Lagi Yaudah Itu Kita Bisa Melihat Penurunan Cukup Extreme Kebawah Dari Segi Weekly Sekarang Kita Lihat Dari Segi Daily Dari Segi Daily Bentukan Candlenya Ini Market Kemarin Sudah Saya Buat Dua Gini Dua Apa Namanya Dua Batasan Yang Dimana Yang Disini Kemudian Disini Dan Disini Dan Juga Yang Disini Oke Ini Kemarin Saya Buat Batasan Weekly Adalah Disini Ya Dan Juga Batasan Resisten Sorry Support Tadi Dan Kemudian Resisten Nya Ada Disini Oke Sekali lagi Ini Untuk Bagian Atas Ini Sudah Supply Out Time High Ini Supply Out Time High Kemudian Ini Adalah Drop Best Drop Dari Apa Namanya Drop Best Drop Dari Daily Ya Sorry Kalau Saya Salah Ini Hampir Time Frame Oke Jadi Ingat Inilah Dbd Ini Adalah Supply Jadi Untuk Bagian Atas Nantilah Ya Oke Untuk Sekarang Kalau Dilihat Kemarin Market Itu Respect Area Ini Ya Ini Bisa Dikatakan Support Walaupun Demand Saya Prefer Demand Di Area Ini Secara Daily Ya Saya Prefer Market Demand Ada Disini Sekitaran 2610 Cuman Karena Ini Market Respect Kemarin Ya Sudah Gak Masalah Ya Dan Kalau Dilihat Secara Total Ya Sekali lagi Ini Kan Secara VIP Oke Sekarang Kita Lihat Sekarang Dari Dari Skala VIP Dari Skala VIP Dari Sini Sampai Sini Akar Didapatlah Kemarin Market Nyentuh 78,6 Kemudian Naik Sampai Di Atas 50% Ya Lumayan Kemudian Di Hari Jumat Kemarin Market Tutup Di Bawah 60 Sorry Di Bawah 50% Tapi Enggak Tutup Di Bawah 61,8 Dan Kalau Kita Balik Vibu Sekarang Dari Yang Disini Sampai Sini Sebentar Oke Ternyata Market Ngebuat Local Dari Sini Market 38,2 Kalau Disini Market Nya Plus Di Atas 38,2 Nabrak Support Become Resistant Di Deli Kemudian Market Nya Turun Nah Kalau Dilihat Ini Masih Sama Ya Kalau Kalian Mau Pake Vibu Yang Bullish Berarti Dari Sini Dari 10 Oktober Sampai All Time High 27,90 Di 31 Oktober Kalau Kalian Mau Pake Vibu Yang Biris Dari 31 Oktober Sampai Di 7 November Udah Dari Ujung Ke Ujung Itu Silahkan Pake Oke Kalau Dari Bentukan Vibu Tadi Itu Berarti Nabrak 38,2 Dan Kemudian Drop Nah Sekarang Kalau Dilihat Dari Vibu Yang Tadi Market Di Memang Kecenderungannya Market Bisa Lanjut Turun Problem Nya Adalah Ini Kemarin Dari Jumat Sudah Saya Katakan Ini Adalah Resistance Become Support Walaupun Ini Secara Dua Candle Yang Disini Itu Tidak Di Respek Sama Sama Market Market Itu Lebih Respek Support Become Resistance Disini Saya Worry Adalah Market Ini Bergerak Side Wish Begini 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 Yang Saya Enggak Pengen Sebenarnya Saya Enggak Pengen Kalau Market Side Begini Jadi Kalau Sekalian Dia Break Ke Bawah Break Nyentuh Area Daily Di Apa Namanya Bemen Di Sini Tapi Kalau Dia Mau Naik Sekalian Ngelewatin 27 15 Naik Sampai Ke 27 30 27 50 Kemudian Terjadi Pembalikan Sell Lagi Itu Oke Ini Berarti Adalah Resistance Become Support Nya Dan Lagi Close Nya Disini Adalah Ya Close Weekly Ini Beneran Bikin Kacau Sih Beneran Boong Berarti Kalau Tadi Dari Segi Daily Dari Segi Weekly Batasannya Adalah Naiknya Sampai 2708 Sampai 27 15 Ya Jadi Kalau Ada Yang Ngesel Selagi Disini Kita Ngesel Jadi Nggak Tau Nih Di Hari Jumat Kemarin Ada Nggak Yang Ngesel Pada Saat Saya Bikin Analisanya Disini Ya Tapi Nggak Tau Sih Nggak Ada Yang Ngesel Sitaran Sini Nanti Market Sudah Terlalu Apa Sudah Drop Duluan Kemudian Naik Dan Sekarang Turun Lagi Oke Sekarang Kita Ke Time Frame Ya Delisi Disini Hari Jumat Kemarin Ya Dia Ngambil Setengah Bodi Bullish Kemarin Sih Ya Cuman Disini Karena Bentukan Candlenya Ini Normal Ya Tidak Ada Rejection Kuat Tidak Ada Ekor Yang Panjang Banget Ini Normal Ya Walaupun Secara Bentukan Bodi Ini Besar Banget Di Hari Jumat Ya Besaran Dari Bodinya Sendiri Itu Kan 200 Pip Sendiri Memang Secara Bodi Ini Beris Cukup Bede Ya Sehingga Di Hari Senin Sekarang Market Langsung Drop Mengikuti Pergerakan Di Hari Jumat Jadi Ya Gak Bisa Banyak Yang bisa Saya Katakan Kecuali Hari Jumat Kemarin Tutup Di Bawah Disini Ya Mengenggalf Di Hari Kamis Terjadi Beris Enggalfing Kemarin Misalnya That's Good Ya Itu Lebih Yakin Lagi Kita Akan Ambil Sell Berarti Kemungkinan Dari Segi Daily Sudah Mulai Berubah OTW Menjadi Beris Cuman Dari Segi Daily Ini Masih Bullish Ya Secara Daily Market Structure Itu Masih Bullish Oke Naik Turun Naik Turun Naik Turun Oke Jadi Dengan Konsep Yang Kayak Boss Dan Cok Berarti Ini Kan Boss Terakhirnya Ini Ini Boss Terakhir Kemudian Ini Kan Lownya Low Disini Adalah Ada Kemungkinan Disini Membentuk Yang Namanya Injustment Jelat Banget Haruf I Buset Ini Adalah Kemungkinan Adalah Injustment ID Injustment Kalau Ini Injustment Valid Berarti Ini Harus Dibreak Kalau Ini Dibreak All Time High Kalau Begini Berarti Ini Adalah Boss Terbaru Nanti Kedepannya Dengan Demikian Ini Adalah Valid Injustment Daily Dan Ini Adalah Boss Terakhir Jadi Kalau Market Mau Beneran Biris Kedepannya Ini Masih Seandainya Ini Harus Ngebreak Ini Lownya Disini Tapi Masih Masa Depannya Gak Kita Tau Kemana Ya Jadi Untuk Sekarang Secara Daily Ini Masih Bullish Dan Ini Memang Memang Si Dia Ngebuat Lu Yang Lebih Rendah Disini Jadi Kalau Secara Dengan Pola QM Lagi Teori QM Berarti kan Bisa nge-sell Di Teritori Ini Teritori Ini Adalah Untuk Bisa Ambil Sell Disini Tapi Masih Dari Segi Daily Kita Pindah Ke H4 Sekarang Ini Saya Dilihat Soportnya Disini Dan Ini Saya Dilihat Aja Karena Masih Kejauhan Kita Keh4 Kita Keh4 Kalau Kita Ukur Berdasarkan Drop Kemarin Memang Sih Dari Sini Kesini Kan Jauh Banget Ya Cuman Kita Coba Dari Sini Kesini Dari Sini Kesini Marketnya Itu Respect 61,8 Pas Ya Ya Nggak Ngepas Banget Sih Ini akan Naiknya Sampai 27,10 27,10 Kemudian Drop Jauh Kebawah Ya Sekarang Sampai 26,74 Nah Kalau Dengan Demikian Apakah Ini Marketnya Bisa Menjadi Beris Lagi Ya Well Kalau Dilihat H4 Memang Biris Ya Karena Saya Katakan Secara H4 Kebawah Itu Sudah Biris Nggak Nggak Peduli Karena Secara H4 Disini Dengan Teori Kayak SMC Disini Sudah Terjadi Yang Namanya Change Of Character Nah Disini Adalah COC Karena Marketnya Begini Naik Ngebreak Ini Apa Enjustmentnya Ini Dibreak Jadi Ini Namalah Ini Namanya Enjustment Naik Turun Naik Turun Dia Membuat Low Yang Lebih Rendah Disini Kemudian Internal Bullish Break Ini Adalah Boss Ini Adalah Boss Kemudian Turun Dia Membuat Break Ketika Ini Dibreak Disini Langsung Berubah Menjadi COC Berarti COC Sekarang Di H4 Adalah Beris Nah Kalau Gitu Kita Ngesel Dimana Well Secara H4 Ini Masih Daily Kalau Daily Pada Hari Ini Bisa Tutup Di Bawah 2672 Oke Kita Make Sure Adalah Mulai Ambil Posisi Sell Untuk Jangka Pendek Masih Sell Jangka Panjang Masih Buy Masih Masih Ada Dua Kubu Sell Dan Buy Jadi Kalau Ingin Buy Only Berarti Sabar Jangan Terburu Untuk Ambil Buy Only Karena Secara H4 Market Masih Kondisinya Beris Secara H4 Mau Diukur Next Target Mau Kemana Secara H4 Next Target Nya Adalah Kalau Ini Market Nya Drop 1618 Ada Di 2610 Dan Sekarang Ini Market Nya Menguji 61,8 Di Swing Terakhirnya Ini Bukan Swing Valid Ini Lebih Kepada Swing Terakhir Yang Dari Sini Sampai Kesini Ini Sekarang Market Ngetes 61,8 Dan Mulai Ada Penolakan Sedikit Jadi Kalau Kalian Ada Yang Ambil Sell Sebaiknya Jangan Di Time Frame H4 Ya H4 Masih Nguji Di 61,8 Jadi Ini Tadi Resistance Become Support Delius Hapus Supaya Tidak Bingung Ya Karena Kalau Dilihat Di Time Frame H4 Ini Kita Bisa Pakai Sebentar Kita Cari Support Nya Dulu Resistannya Ini Tidak Kelihatan H4 H4 Yang Bisa Kita Lihat Sekarang Adalah Ini Berdasarkan Ini Terakhir Berdasarkan Break Candle Terakhir Di 2689 Kalau Kita Geser Ke Kiri Ini Tidak Ada Yang Terlalu Gimana Gimana Ini Market Masih Open Jadi Kalau Ada Yang Mau Disini Dan Juga Disini Ini Saya Rasa Rada Berat Kalau Dia Di H4 Bentar Coba Kita Lihat Dari H4 Support Become Resistant Di 2689 Kemudian Resistannya Kita Pakai Satu Candle Ini Di 2697 Gak Kelihatan H4 Cukup Kacau Candle Coba Kita Ke Time Time H1 Sekarang L Secara Time H1 Hmm Bentar Ini H1 Juga Lumayan Kacau Disini Bentukkan Candlenya Why Disini Support Di 2675 Ini Menjadi Resistance Become Support Kemudian Resistance Selanjutnya Itu Saya Prefer In Bentar Kita Cari Resist Support Terdekat Wah Ini Cukup Kacau Disini Coba Kecilkan Time Frame Lagi 26 Cara H2 Kelihatan H2 H2 Kelihatan Kalau Dari H1 Ini Tipis Banget Sumpah Nggak Bohong 2687 2688 Ini Tipis Banget Kalau Dibawa Ke M30 Juga Wah Rada Maksa Sih Kita Pakai M30 Aja Dari 2688 Disini 2688 Berarti Inilah Resisten Terdekat Saat Ini 2688 Secara H1 Ini Masih Support Kalau Ngelewatin Itu Kita Ada Satu Area Demand Disini Demand Disini Itu Ada Di Harga 2667 2667 Kalau Mau Dipaskan Dari 2667 Sampai Di 26 2664 lah ya 2664 M30 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 Berarti 67 Sampai 64 Itu Adalah Area Demand Kalau Market Break Di Bawah 75 Jadi Secara H1 Disini Adalah Support Become Resisten Otomatis Disini Dari 2682 Resisten Terdekat Banget Kemudian 2688 Sebagai Next Resisten Kemudian Next Resisten Lagi Kalau Sanda Kalian Mau Pakai Bingung Misalnya Kita Pakai Ini Aja Kita Pakai Ntar M30 Dulu Sebentar Coba Disini H1 Ya H1 Lah Berarti 2697,5 Berarti Termatis Ini adalah Resisten 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 Cukup Banyak Sekarang Berarti Menandakan Market Lebih Condong Untuk Bergerak Biris Hati-hati Secara M30 Sebentar Kita Satu Kalau Kalian Ada Yang Ngesell Di Bawah 2675 Well Saya Rasa Bisa Ya Tapi Secara Bentukan Candlenya Belum Mumpuni Kita Bisa Ambil Sell Soalnya Ini Market Barusan Drop Kenceng Belum Ada Structure Untuk Market Itu Bisa Bergerak Break Beneran Takutnya Adalah Ini Market Memberikan Kita Fake Out Jadi Better Kalau Ada Structure Yang Bisa Untuk Di Break Break Seperti Ini Ngesell Jadi Jangan Langsung Kesehatan Pribadi Jangan Langsung Instansel Disini Karena Kalau Instansel Disini Masalahnya Adalah Stop Loss Nya Lebar Banget Di Atas 82688 Karena Itu Structure Terakhir Nya Jadi Kalau Ngesell Disini Stop Loss Disini Itu Kegedean 100 Pip Dengan Target Cuma Sampai Disini Area Demand Ya Cuma Target Sampai Area Demand 80 Pip Sih Gak Dan Ingin Memang Follow The Trend Ya Ingat Juga SL Nya Taruh Dimana Jangan Sembarangan Juga Harus Ada Structure Nya Dulu Entah Dia Membuat Swing Kecil Dimana Dimana Gimana Baru Kita Bisa Follow The Trend Secara H1 Disini 2688 Terakhir Kalau Di Timeframe M30 Sama Di M30 Juga Sama Ini Structure Terakhir Dia Break Kemudian Berhenti Disini Takutnya Disini Ada Sekedar Fake Out Lanjut Lagi Naik Takutnya Seperti Itu Ya Memang Sekali Lagi Market Nya Adalah Saat Ini Bergerak Biris Ya Karena Market Kemarin Itu Kan Seperti Ini Ya Dia Sudah Ngebuat Cok Kemudian Disini Dia Ngebuat Yang Namanya Apa Si Injustment Kemudian Dia Membuat Boss Terakhir Disini Disini Boss Terakhirnya Ya Itu Kalau Dilihat Lagi M30 Kalau Kalian Ngebuy Disini Sekitaran 2664 2667 Kalau Ingin Ngesell Better Di Pucuknya 2700 Ya 2708 2710 2715 Better Disini Untuk Sekarang Secara Bentukan Candle Maksimal Adalah Kalau Ingin Ngesell Misalnya Disini Nggak Dapat Ya Misalnya Harganya Retrace Misalnya Harganya Retrace Naik Sampai Sini Gitu Jangan Ngesell Disini Bisa Ngesell Disini Karena Stoploss Bakat Kecil Memang Kalau Ingin Ngesell Disini Stoploss Bakat Kecil Jangan Stoploss Taruh Disini Stoploss Taruh Cukup Disini Aja Di Atas Swing Ini Aja Berarti 30 40 Masih Oke Tentunya Harus Ada Konfirmasinya Kalau Nggak Saya ingin Ngesell Sibeter Disini Sibeter Disini Nanti Disekitaran 2697 2698 Disini Dengan Stoploss Disini Masih Rada Lebar Stoploss Disini Di 2700 Nanti Ambil Sell Disini Stoploss Disini 50 tip Profitnya Mungkin Disini Di 2688 Atau Nggak Di 2682 Disini Tapi Kalau Ada Konfirmasinya Kalau Nggak Ada Sih Ya Nggak Saya Paksa Juga Itu Intinya Oke Jadi Kalau ada Yang ingin Ambil Sell Better Itu Disini Ini Kalau Saya Pribadi Akan Saya Ambil Sell Disini Dengan Target Sampai Sini Kalau Misalnya Nggak Nemu Dan Market Beneran Naik Tunggu Disini Baru Nanti Bisa Ngesell Kalau Misalnya Market Sideways Disini Dan Begini Tunggu Break 2675 Ya Yang penting Harus Ada Structure Dulu Kemudian Ambil Sell Bisa Target Sampai Sini Area Dimane Aja Oke Jadi Saya Rasa Sekian Dulu Ya Untuk Analisa Harian Exo USD Pada Hari Ini Ingat Nanti Malam Ini Libur Market US Jadi Jangan Sembarangan Juga Kalau Open Dan Sekali Lagi Kalau Ingin Open Posisi Dihitung Stop Loss Tapi Kalau Kalian Tidak Mau Pakai Stop Loss Karena Saya Lihat Banyak Yang Pakai Stop Loss Trading Nya Memang Se Wajarnya Pakai Stop Loss Cuman Kalau Kalian Memang Style Yang Tidak Pake Stop Loss Kalian Harus Berani Melakukan Cut Loss Jangan Sampai Didiemin Gitulah Bahasanya Oke Jadi Sekian Dulu Untuk Analisa Exo USD Pada Hari Ini Terima Kasih Sudah Like Share Dan Subscribe Seperti Biasa Dan Sampai Jumpa Lagi Di Analisa Harian Exo USD Selanjutnya Bye